Ada banyak jenis genteng yang dapat kita pilih untuk alternatif menutup atap rumah. Namun genteng tanah liat yang paling banyak digunakan di Indonesia, di mana penggunaannya mencapai sekitar 40% dari semua jenis atap rumah di Indonesia. Genteng tanah liat ini memiliki beberapa keunggulan di antaranya kuat dan tahan lama, ramah lingkungan dan mampu meredam panas. Namun, tahukah kamu ada satu jenis atap rumah yang memiliki karakteristik keunggulan yang hampir sama dengan genteng tanah liat dan bisa menjadi alternatif kedua? Genteng ini adalah genteng beton. Jika genteng tanah liat terbuat dari tanah yang dipres dan dibakar pada suhu tinggi, Genteng beton terbuat dari campuran semen, pasir, dan agregret yang dicetak dan dibakar pada suhu tinggi. Dengan proses yang hampir sama, menghasilkan genteng dengan karakteristik yang hampir sama pula, yaitu genteng dengan bobot yang berat dan kokol. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan genteng beton di pabrik modern. Terima kasih telah menonton! Walau genteng beton masih cukup asing untuk sebagian orang Indonesia, namun sebenarnya genteng beton adalah salah satu material bangunan yang umum digunakan sebagai atap rumah di banyak negara di seluruh dunia. Genteng beton memiliki kekuatan yang tinggi dan tahan terhadap cuaca ekstrim, seperti hujan, panas, dan dingin. Genteng beton juga tersedia dalam berbagai bentuk yang menarik. Proses pembuatan genteng diawali dengan mencampurkan beberapa bahan seperti pasir, semen, air, dan besi oksida. Sebelum proses ekstrusi ke dalam cetakan, teknisi menganalisis komposisi campuran, mengukur kelembaban, dan menilai kandungan lumpur. Karena jika terlalu banyak lumpur pada campuran adonan akan melemahkan beton. Jumlah lumpur tidak boleh melebih dari 10%. Berikutnya, campuran ini ditekan dan diekstrusi ke dalam cetakan aluminium atau baja untuk membuat bentuk genteng beton. Proses ekstrusi biasanya menggunakan tekanan lebih dari 4.000 pound per inci persegi. Hal ini memastikan kekuatan, ketahanan cuaca, dan daya tahan produk genteng beton dalam jangka panjang. Sementara itu, setelah genteng dikeluarkan dari cetakan, tim kendali mutu memverifikasi kebersihan cetakan. Cetakan yang kotor karena jamur dapat dengan cepat menumpuk pasir dan siklor di celah-celah cetakan yang menyebabkan deformasi tumpukan. Mesin akan menyemburkan angin untuk membersihkan dan juga menyemprotkan cetakan aluminium dengan minyak sayur, sehingga memudahkan ekstrasi genteng berikutnya. Usaha pabrik untuk terus menjaga kualitas produk genteng untuk selalu dapat diandalkan dimulai dari pengujian yang ketat pada setiap tahap proses produksi. Mulai dari pengujian bahan baku seperti gradasi atau ukuran butir pasir yang digunakan. Pengujian kualitas semen mulai dari menguji warna dan tekstur semen. Berikutnya adalah pengujian pewarna oksida. Pengujian ini dirancang untuk memastikan jumlah warna yang tepat digunakan untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Terkadang jumlah oksida yang digunakan per persegi dapat menjadi berbeda untuk mengakomendasi variasi warna pasir atau semen. Ketiga uji bahan ini merupakan ciri khas dari proses produksi masal genteng beton. Setelah diekstrusi, genteng ditempatkan ke dalam rak sebelum dimasukkan ke dalam tempat pembakaran. Setelah kira-kira 4 jam, genteng dikeluarkan dari rak sebagai persiapan untuk lapisan akhir masoneri shiller. Shiller akrilik ini berbahan dasar air dan diaplikasikan pada permukaan genteng untuk melindungi lumut dan jamur. Untuk menguji kekuatan produk, pekerja akan mengambil 6 genteng setiap jam untuk dilakukan uji kekuatan patah. Genteng beton biasanya memenuhi atau melampaui kode standar minimum yang diamanatkan untuk kekuatan patah adalah 300 PSI dalam beberapa jam produksi. Berikutnya di oven raksaksa, genteng-genteng ini akan berada di sini antara 5 hingga 24 jam tergantung ukuran dan jumlah genteng pada oven. Pabrik dengan cermat mengontrol suhu dan kelembaban di dalamnya, sehingga genteng beton mengering dan mengeras dengan baik. Berikutnya, konfair kemudian mengirim kembali cetakan kosong untuk diisi ulang dengan beton basah. Nozzle menyemperutkan sealer ke bagian atas genteng. Ini akan memaksa kelembaban dan kalsium keluar melalui bagian bawah, dan mencegah perubahan warna pada permukaan genteng. Akhirnya, pekerja melakukan pemeriksaan visual terakhir dengan menyikirkan genteng yang retak atau cacat. Peralatan otomatis menumpuk dan mengikat 36 hingga 39 genteng ke dalam kelompok yang disebut dengan banduk. Pabrik-pabrik melakukan pengujian kontrol kualitas yang ketat terhadap sampel secara acak untuk kekuatan dan permeabilitas. Pengujian ini memastikan genteng beton tidak akan retak atau bocor. Bahkan apabila terkena bola es berukuran 5 cm yang terbang dengan kecepatan 32 meter per detik. Karena bobot yang berat, atap yang terboda di genteng beton bahkan dapat menahan angin dengan kecepatan hingga 240 km per jam sehingga ideal untuk daerah rawan angin topan. Atap genteng beton adalah alternatif yang baik untuk atap aspal, tanah liat, dan atap logam. Genteng beton dapat memberikan keindahan untuk memenuhi permintaan arsitektur apapun, kekuatan untuk menahan segala kondisi cuaca, dan daya tahan untuk bertahan hingga 50 tahun. Terima kasih telah menonton!